Tim Monitoring BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Selasa pagi kunjungi Desa Sungai Bahalang, Kecamatan Tapin Tengah Kedatangan tim monitoring yang dipimpin oleh Ena Agustina ini Didampingi oleh Ketua TPP Ketapin Najah Ratna Eliane Arifin Arpan Dan Kepala Badan Keluarga Berencana Tapin Haji Nur Ivansah Kunjungan yang turut dihadiri oleh Sekda Tapin Haji Rahmadi ini Dalam rangka untuk melihat situasi kampung KB di Desa Sungai Bahalang Yang terpilih sebagai salah satu calon perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Untuk mengikuti pameran foto dan profil KB unggulan Pada rapat kerja nasional BKKBN di Jakarta tanggal 6 hingga 19 kuali mendatang Kami dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Meninjau Desa Sungai Bahalang Dalam rangka melihat situasi kampung KB di mana dalam rapat kerja nasional di pusat Yang insya Allah akan dibuka oleh Bapak Wakil Presiden Akan dipamerkan foto dan profil daripada kampung KB Mulan Insya Allah dengan hasil kami Bisa menunjukkan Kabupaten Tapin Desa Sungai Bahalang Mewakili Provinsi Kalimantan Selatan Dalam pameran foto dan profil kampung KB unggulan Dalam acara rapat kerja nasional BKKBN di Jakarta tanggal 6 Selain itu, Kabupaten Tabalong, Kabupaten HSU dan Kota Banjir Baru Juga termasuk sebagai nominasi Keempat Kabupaten Kota tersebut Terpilih dikarenakan memiliki kriteria yang diperlukan Seperti memiliki pencapaian program KB yang baik Dan terintegrasinya instansi terkait dalam membangun kampung KB Ada penuntuk siapa yang berhak mewakili kalasal dalam pameran foto dan profil kampung KB Pada rekernas BKKBN di Jakarta Akan diumumkan tanggal 2 Februari mendatang Gunawan Tapin TV melaporkan